Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita sambung yang kemarin yaitu tentang manusia purba di Afrika sekarang manusia purba di Afrika yang kita bahas adalah Australopithecus robustus dimana ini yang ditemukan oleh Robert Broome di Comdrey Swartans Afrika Selatan disini diperkirakan manusia jenis robustus ini hidup di sekitar 2-1 juta tahun yang lalu dimana bentuk tubuhnya lebih tinggi, lebih berat dan juga lebih kekar, dari mukanya mukanya lebih lebar, lebih datar dan juga lebih rendah dibandingkan manusia purba sebelumnya dari bentuk rahang dan giginya berukuran lebih besar serta kuat, serta memiliki susunan gigi taring dan juga gigi seri yang lebih teratur selanjutnya Australopithecus robustus ini memiliki bentuk tengkorak yang unik karena bagian tengah atap tengkoraknya terdapat igir yang memanjang ke belakang yang merupakan pertautan dari otot utama pengunyah dari tulang pariental intinya adalah bentuk Australopithecus robustus ini gigi ukuran gigi grahamnya dan juga pra grahamnya jauh lebih besar dibandingkan ukuran gigi taring dan juga gigi seri jadi grahamnya lebih besar dibandingkan gigi taring dan juga gigi seri hal ini dikatakan diperkirakan berkat hal ini diperkirakan kalau manusia robustus ini merupakan manusia jenis vegetarian karena apa? karena diperkirakan makanannya itu bergantung tumbuh-tumbuhan daun-daunan serta buah-buahan biji-bijian dilihat dari lapisan breksi tempat ditemukannya fosil-fosil kalau breksi atau gigi daerah giginya itu berwarna lebih kecoklatan dimana kecoklatan ini menunjukkan kalau lingkungan alam saat itu lebih basah dan hijau dibandingkan lingkungan saat ini jadi karena memang makanannya memang lebih banyak tersedia agak tumbuh-tumbuhan makanya sebagian besar dari mereka memakan tumbuh-tumbuhan kalau dilihat dari fisiknya Australopithecus robustus ini memiliki tubuh lebih kekat dibandingkan manusia sebelumnya yaitu jenis avarensis dan juga jenis africanus selanjutnya ke manusia Ardipithecus ramidus Ardipithecus ramidus ini ditemukan oleh Yohannes Haile Salisi tahun 1994 di Etiopia dimana dari struktur kerangka yang ditemukannya itu lebih lengkap dibandingkan fosil manusia purba yang lainnya jadi ini yang paling banyak ditemukan atau paling lengkap fosilnya apa saja yang ditemukan seperti tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki sebanyak 35 potongan setelah diperkirakan para ahli memperkirakan Ardipithecus ramidus ini beratnya kira-kira 50 kg dengan tinggi badan 120 cm dan juga volume otaknya sekitar seukuran dengan otak simpanse dan hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu pada zaman Pleistocene Ardipithecus ramidus ini memiliki kemampuan untuk memanjat pohon jadi mereka tinggal di hutan dan tinggal di pohon-pohon yang rimbun sebagian besar waktunya, intinya kebanyakan sebagian besar waktunya itu tinggal di pepohonan namun mereka juga mampu menyesuaikan diri dengan berjalan tegak di atas tanah dari tulang tengkorak yang diperkirakan ramidus ini memiliki gigi seri dan taring yang lebih besar dibandingkan keras saat ini diperkirakan kalau dilihat dari gigi serinya dan juga taringnya lebih besar maka diperkirakan makanannya itu berupa buah-buahan, tanaman, daun, dan juga mamalia kecil oke selanjutnya kita masuk ke manusia purba selanjutnya yaitu Homo Rhodesiensis Homo Rhodesiensis atau disebut dengan Homo Africanus ini ditemukan di atau manusia dari Rhodesia ditemukan oleh ditemukan oleh Tom Zwickler dimana dia ini bukan seorang penditi ya tapi merupakan seorang penambang timah di gua Broken Hill, Rhodesia, Utara, atau di Zimbabwe karena Tom Zwickler ini cuma seorang penambang maka peneliti selanjutnya, hasil temuan ini diteliti oleh peneliti selanjutnya yaitu Raymond Dutt dan juga Robert Broome Robert Broome yang kemarin menemukan Australopithecus robustus disini dari ciri fisiknya diperkirakan Homo Rhodesiensis ini merupakan nenek moyang bangsa Afrika karena fisiknya hampir mirip dengan fisik manusia modern Afrika saat ini jadi maka disebut dengan nenek moyangnya bangsa Afrika selanjutnya Raymond Dutt sama Robert Broome pun melakukan penelitian di daerah tambang yang ditemukan oleh Tom Zwickler disini hasil penemuannya dia kembali menemukan adanya tulang paha tulang paha, rahang bawah, dan juga tulang kering lalu ditemukan beberapa kerangka manusia yang lebih lengkap disini akhirnya masih sama kesimpulannya yaitu Homo Rhodesiensis merupakan nenek moyang dari bangsa Afrika dan Rasnegroid nah untuk tulang pahanya disini terdapat terdapat keunikan karena di tulang paha di Homo Rhodesiensis ini seorang peneliti yang bernama Jane J. Chris Hublin itu menemukan Homo Rhodesiensis di daerah Maroko di mana dalam tulang paha ini terdapat gigitan terdapat bekas gigitan nah dari bekas gigitan serta dalamnya gigitan diperkirakan yang menggigit tulang-tulang tulang Homo Rhodesiensis ini adalah seorang atau semahluk karnivora yang bertubuh lebih besar dan diperkirakan ini adalah hiena jadi hiena ini kayak hewan-hewan hiena kalian tahu hiena kan kayak kayak predator, kayak singa, kayak macan, dan lain sebagainya tapi ini jenisnya hiena bisa dibayangkan manusia purba ini bertarung untuk bertahan hidup melawan hiena makanya disini terlihat ada bekas gigitan di tulang yang ditemukan oleh peneliti-peneliti Afrika ini selanjutnya Homo Rhodesiensis ini bisa dibilang lebih mudah dibandingkan Australopithecus africanus ataupun Australopithecus robustus namun kehidupannya dianggap lebih maju dibandingkan manusia purba sebelumnya oke, kita masuk ke manusia purba yang ada di Eropa yang akan kita bahas pertama adalah manusia purba yang bernama Homo Heidelbergensis oke Heidelbergensis ini bisa dibilang ditemukan oleh Otto Skontensak tahun 1908 di kota Heidelberg, Jerman jadi menurut menurut Otto ini manusia Heidelbergensis ini hidup sekitar 600 ribu sampai 400 ribu tahun yang lalu dan juga merupakan nenek moyang dari manusia selanjutnya yaitu Homo Heidelbergensis dan juga Homo Sapiens yang hidup di Eropa volume otaknya sekitar 1100 sampai 1400 cc dimana hampir mirip dengan volume otak manusia modern yaitu 1350 cc tinggi badan Homo Heidelbergensis ini kira-kira 180 cm otot badan serta rangkanya tubuh lebih kuat dibandingkan manusia modern jadi karena tinggi badannya sekitar 180 sampai 210 cm maka disebut sebagai manusia raksasa selanjutnya Homo Heidelbergensis ini dianggap memiliki kemampuan yang lebih maju dibandingkan manusia purba jenis pitikantropus karena apa? karena mampu menggunakan alat-alat untuk berburu jenis binatang buruannya yang diperkirakan menjadi hewan buruannya adalah badak, kuda, badak, kudanil beruang, rusa dan juga serta kuda kenapa kita tahu apa aja hewan yang diburuannya karena terlihat dari temuan tombak serta pentungan serta adanya lukisan di dinding gua dengan lukisan tersebut kita tahu kalau mereka sedang memburu hewan-hewan tersebut lalu selanjutnya peradanya tingkah laku modern dari manusia jenis Heidelbergensis ini karena apa? karena diperlihatkan mereka sudah mampu mengenal yang namanya pemakaman atau penguburan penguburan makhluk hidup penguburan makhluk yang sudah meninggal dan juga melakukan sesuatu menggunakan tangan kanan jadi mereka sudah bisa membedakan mana tangan kanan dan juga mana tangan kiri bukan masalah normal tapi mereka sudah bisa memakai tangan kanan fungsi tangan kanan berbeda dengan tangan kiri lalu selanjutnya manusia purba zaman ini sudah mampu melakukan sistem penguburan jenazah dan yang paling bagusnya dari Heidelbergensis ini mereka sudah mampu menggunakan bahasa walau dalam lingkaran sederhana ini dibuktikan adanya temuan morfologi di telinga bagian luar dan tengah mereka yang serupa dengan telinga manusia modern jadi bentuk telinganya itu sudah terbuka seperti telinga saat ini dimana kalau telinganya sudah terbuka tidak tertutup otomatis berarti mereka sudah mendengar bahasa jadi sudah bisa melakukan yang namanya percakapan beda kalau sama hewan kalau hewan kan telinga tertutup karena mereka tidak bisa membedakan sejumlah suara jadi kalau yang Heidelbergensis ini sudah bisa membedakan suara jadi mereka sudah bisa berkata-kata makanya bisa dianggap mampu menggunakan bahasa dalam bentuk yang sederhana selanjutnya mereka juga mampu hidup dalam iklim yang dingin oleh karena itu bentuk tubuh manusia Heidelbergensis ini tubuhnya lebar dan besar karena adaptasi karena kenapa mereka harus tubuhnya lebar dan besar karena mereka harus menyimpan panas tubuh mereka di saat musim dingin lalu digunakan pada saat musim dingin lalu merupakan manusia ini merupakan jenis manusia purba pertama di Eropa yang membangun tempat penampungan serta menciptakan tempat tinggal sederhana dari kayu dan batu ini ada buktinya buktinya adalah di daerah terra amata Perancis ditemukan tempat tinggal sederhana manusia jenis Heidelbergensis ini selanjutnya Homo Neanderthalensis Homo Neanderthalensis Homo Neanderthalensis ini ditemukan di sungai Neander Düsseldorf, Jerman yang menemukannya adalah Rudolf Wirkow dan juga Fulford tahun 1856 dimana arti dari Homo Neanderthalensis adalah manusia kera dari Neander disini bisa dibilang Homo Neanderthalensis ini sejenis dengan Homo Sapiens yang ada di Indonesia karena hidupnya kira-kira 125 ribu sampai 25 ribu tahun yang lalu selain di Jerman ditemukan juga di daerah lainnya yaitu di daerah Spai, Belgia, Swakombe, Inggris, Stenheim, Jerman atau Farrell, Perancis dan juga Petralona, Yunani manusia jenis Neanderthalensis ini sudah menggunakan alat-alat dari batu dan tulang lalu sudah menggunakan api karena ada bekas apinya dan juga api digunakan karena mereka harus bertahan hidup di daerah dingin lalu selanjutnya ciri fisik Neanderthalensis itu yang pertama rahangnya menonjol bentuk dahi rendah tulang pelipis menonjol dagu tipis volume otaknya kira-kira 1400 sampai 1500 cc tinggi badannya 165 sampai 168 cm untuk laki-laki kalau untuk perempuan 152 sampai 156 cm lalu kerangka tulangnya lebih kukuh dibandingkan manusia modern berdasarkan analisa tempat tinggal diperkirakan mereka mampu membuat peralatan untuk berburu meramu dan memasak serta juga mereka mengenal sistem percayaan dengan ditemukannya peralatan untuk melakukan penguburan jadi salah satu sisi positif dari Homo Neanderthalensis adalah mereka mampu membangun rumah dari kayu sementara kelemahan dari Neanderthalensis itu adalah mereka tidak mampu melawan iklim dingin di benua Eropa jadi walaupun mereka sudah bisa membuat api namun sebagai banyak mereka belum mampu beradaptasi terhadap iklim dingin di benua Eropa oleh karena itu sebagian besar dari Neanderthalensis ini meninggal pada usia sebelum umur 20 tahun karena kemampuan bertahan hidupnya cukup buruk selanjutnya Homo Neanderthalensis juga selain banyak meninggal karena tidak mampu bertahan dengan cuaca ekstrim di Eropa mereka juga dipercaya meninggal karena adanya penyakit endemik yang menyebabkan punahnya Homo Neanderthalensis hal ini diperlihatkan karena adanya temuan jejak-jejak patologi jejak-jejak patologi itu sisa-sisa penyakit di fosil mereka oke selanjutnya Homo Cromagnon oke disini Homo Cromagnon merupakan manusia purba yang bisa dibilang paling dekat ciri fisiknya dengan manusia Eropa saat ini jadi dibandingkan manusia yang lainnya Cromagnon ini paling mirip dengan manusia modern di Eropa ini ditemukan tahun 1868 oleh Louis Lartet di Louis Lartet di Les Aces de Tayac Dordogne Perancis tulisannya bisa kalian cari sendiri ya intinya ditemukan di Perancis dianggap memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya yaitu Homo Heidelbergensis dan juga Homo Neanderthalensis Homo Kromagnon ini dianggap tidak memiliki kaitan dengan manusia purba sebelumnya karena apa? karena DNA nya dianggap tidak sama sedangkan kalau yang Heidelbergensis itu dianggap nenek moyang dari Neanderthalensis sedangkan Neanderthalensis tidak ada hubungan dengan Kromagnon jadi Kromagnon ini seperti seolah-olah berdiri sendiri ciri-cirinya dari Kromagnon adalah tengkorak yang tinggi dengan atap dan belakang tengkorak yang bundar volume otaknya kira-kira 1400 cc dan ini merupakan volume otak yang mirip seperti manusia modern karena manusia modern 1350 cc lalu ciri fisik lainnya adalah dahinya vertikal muka datar dagu tampak nyata dan tinggi badan kira-kira 165 cm diperkirakan kalau ini tidak berasal dari Eropa sendiri tapi berasal dari daerah Afrika kuno dimana merupakan nenek moyang dari manusia modern hidupnya kira-kira di zaman glacial terakhir kira-kira 30 ribu tahun yang lalu dan juga memiliki kebudayaan lebih modern karena apa? karena mampu membuat lukisan dari gua dan juga mampu membuat alat-alat dari batu tapi bisa dihias-hias jadi batu-batu yang dibuat cukup indah dan memiliki pola hidup yang nyaman lalu juga kehidupan berburunya disini cukup baik karena apa? mereka selain bisa menciptakan senjata untuk berburu mereka juga bisa menciptakan alat untuk menguliti binatang jadi setelah diburu binatang tersebut dikuliti lalu kulitnya bisa digunakan sebagai pakaian jadi bisa dibilang mereka lebih modern dibandingkan manusia sebelumnya karena bisa memakai kulit binatang sebagai pakaian karena untuk selain itu juga digunakan untuk alat penghangat jadi saat musim dingin pakaian tersebut lalu dianggap telah mampu menggunakan gua-gua dan ceruk-ceruk kecil sebagai tempat tinggal jadi setiap ada lekukan-lekukan mereka bisa menjadikan itu sebagai tempat tinggal mereka oke sekian tentang pembahasan tentang manusia purba atau kehidupan awal manusia di dunia baik itu di Indonesia maupun di dunia selanjutnya yang akan kita bahas adalah masa praaksara jadi masa manusia purba ingat ya manusia purba itu hidup di jaman praaksara dimana masa sebelum kita mengenal tulisan oke sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati